Saya record dulu, coba Miss Eka ayu, apakah yang terjadi pada setrika, perubahan dari energi apa, energi apa? Listrik menjadi panas Good job, listrik menjadi panas How about television? Listrik menjadi menonton Iya mas, listrik menjadi menonton Kalau TV itu yang kalian tonton apa sih? TV itu ketika dinyalakan, kemudian keluar apa? Keluar apa Mas Abid? Suara TV Keluar suara dan juga cahaya Untuk televisyen, laptop dan handphone itu sama Dari energi listrik menjadi cahaya dan suara Kalau laptop tadi energi apa menjadi energi apa? Energi apa? Listrik menjadi energi cahaya dan suara Nah, kalau kalian zoom ini memakai laptop atau handphone Suara Miss Eka terdengarkan Nah, wajah teman-teman kalian bisa kalian lihatkan dari cahaya yang dimunculkan dari layar Nah, seperti itu ya Sudah Oke, now let's look at Ini Page 25 Page 25 Page 26 Tema 6 Have you opened your book, students? Tidak di buka halaman 25? Yes 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 Oke Okay Now let's look at number 1 At 7 At 7 At number 2 At 7 At 4 At 20 At 10 At 20 At 20 At 20 Oke Miss Eka stop share dulu ya Kita pakai jam ini coba Tuh 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 Mungkin ada yang masih ingat Jangan Yang dulu Miss Eka pernah bahas ingat ya, short hand menunjukkan hour atau jam long hand menunjukkan minute atau minute for example bisa ikan tulis dulu ini kita lihat di jarum panjangnya dulu ya students sebentar, pakai draw aja ingat, kalau misalkan jarum panjangnya long hand pas di 12 maka akan ditulis begini, 0 0, 2 seperti ini kalau misalkan long handnya di 12 ini 0 dimulai dari 0 ya coba loncat ke sini 1 loncat ke sini nambah berapa lagi setelah angka 1 2 and then 3 3 3 kemudian loncat lagi mis 4 after 4 what number is it? ketelah angka 4 5 5 and then nah jadi kalau misalkan panjangnya di 1 maka tulisannya seperti ini kalau panjangnya di 1 di long handnya ada di angka 5 eh angka 1 seperti ini nah yang panjang maka ditulis bagaimana mis kita belajar minit dulu nah seperti ini di ingat lanjut lanjut ini 6 after 6 7 7 what number is after 7 8 8 8 and then 9 9 after 9 10 10 10 good job oke nah sekarang bisa katanya kan sudah diketahui tadi kalau panjangnya di 2 adalah 10 atau 10 berarti bagaimana ini formatnya kita tulis dulu minitnya ya ada di 10 kemudian kemudian short handnya ada di mana short handnya short handnya ada di ada di 10 jadi ini adalah jam berapa miss what time is it 10 10 10 10 jam berapa tadi 10 10 jam 10 jam lebih 10 oke jadi kalian harus cari tahu dulu minitnya jadi angka berapa and then how about this seperti yang di nomor nomor 1 tadi 7 o'clock long handnya ada di mana coba kalian lihat lineetnya ini berapa 0 0 0 0 tadi di angka berapa ya 0 0 0 0 0 tadi di angka berapa 12 di angka 12 12 terus hournya ada di di shorthandnya ada di angka angka 7 7 nah seperti ini 7 seperti ini coba misalkan sekarang ask you how about 7 20 kalau 7 20 bagaimana ya ada yang tahu long handnya ada di mana 7 20 kita hitung ya kan tadi 0 sudah 0 1 2 3 4 5 until 10 lanjut 11 and then 12 lanjut mas sayang turn 13 and then 14 14 good job next loncat ke sini jadi jadi 5 5 15 6 lanjut 6 16 loncat lagi ke detik lanjut menit menit sorry 17 next 8 sampai berapa ya sampai 20 ya let's count until 20 19 wah sebentar lagi miss 9 19 19 19 and then next 20 ok 20 20 so the long hand is at 4 good job do not forget ok and then the short hand where is the short hand class at 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 7 7 good job nah just like this seperti ini ya saya do you have any question ada yang punya pertanyaan atau ada yang sulit no ok sekarang misalkan coba tanya tadi 7 sudah 7 20 sudah number 3 apa itu soalnya 6 40 ada yang bisa enggak 6 40 6 40 bagaimana itu caranya kalau 6 40 6 40 misalkan hapus dulu ya 6 40 yang terakhir 6 minutenya ada di mana ini coba kalian baca misalkan kasih perbedaan warna biar kamu enggak bingung ya untuk hour-nya let's use green color oh enggak bisa enggak bisa pikir misalkan bisa ternyata enggak bisa gitu oke kalau 6 40 berarti long hand-nya dimana short hand-nya dimana 6 40 kita lanjutkan itu halo assalamualaikum oke i'm sorry ternyata caringannya ya ini oke let's count together 6 40 itu bagaimana ya ingat long hand-nya ada di harus harus ke 40 kita hitung dulu tadi ini 20 kalau 40 21 20 22 22 24 25 25 25 jangan terus 20 26 27 28 29 28 28 28 29 30 nah sebentar lagi sampai miss oke let's count 31 32 33 34 34 35 35 35 35 next 36 37 38 39 oh sorry sorry ada yang salah kok 39 maaf misalka salah 36 35 ini 35 36 36 36 37 38 38 38 39 39 39 39 and then 40 and then 40 good job so where is the long hand the long hand is 8 8 8 good job 8 jadi dihitung one by one ya and then what about the short hand the short hand is 6 6 tapi ingat disini jam 6 lebih 40 jadi 6 nya agak 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 seperti ini agak seperti ini agak seperti ini jadi bukan di 6 tapi agak menuju ke 7 sedikit mohon maaf ya api yang misalka jelek oke dari sini do you have any questions berarti berarti it's easy oke mudah kan oke ingat harus dihitung one two three four iya mas albi yang bergeleng-geleng bergoyang-goyang mohon maaf ya mas albi now it's time for thematik bukan untuk menari oke misalkan we'll close the class thank you very much mas albi thank you mba shifa thank you mas albi thank you mas albi thank you mas ryan thank you mas albi thank you mas albi thank you mas albi thank you mba ratu you want to you want to please use english please use english thank you mas albi thank you mas albi oh no this is not the task bukan tugasnya oh bukan task this is not exercise bukan tugasnya untuk take a picture but tapi if you want to take a picture if you want jika kalian ingin memfoto misalkan will check your answer oke kalau kalian mau memfoto misalkan akan check your answer masih akan tetap mengecek jadi misalkan serahkan ke kalian oke oke salam untuk ayah bunda di rumah ayah mas albi let's close the class together sifat tipe perdoa tidak kita digadakan ke parang kita untuk menunggu hari ini hari ini sudah oke Thank you very much Please wave your hand in front of the camera Wave your hand Thank you Mas Farid Salam untuk ayah bunda di rumah ya Salam untuk uti Thank you Thank you Misaka ingatkan sekali lagi ya Misaka serahkan ke kalian If you want to take a picture Misaka will check your answer Tapi kalau tidak juga It's okay Wah Mbak Gania you look so pretty Tadi waktu giginya kelihatan Oke see you Salam untuk uti di rumah ya Assalamualaikum Ciao Terima kasih.